Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 01 Tanggul semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT kali ini kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar manipulatif contoh gerak dasar manipulatif yang pertama yaitu memantulkan bola volley gambar kedua yaitu memantulkan bola kasti gambar ketiga yaitu memantulkan bola basket nah dapat disimpulkan ya dari ketiga bola yang memantul paling tinggi adalah bola kasti bola yang memantul sedang adalah bola volley bola yang memantul paling rendah adalah bola basket dan bola yang memiliki masa paling besar adalah bola basket nah selanjutnya anak-anak bisa melihat di buku tematik ya ayo kita bersama-sama membaca pagi itu anak-anak berolahraga di halaman sekolah anak-anak berlatih menangkap dan memantulkan bola basket kegiatan tersebut dilakukan oleh 10 anak yang berada dalam 2 baris masing-masing baris terdiri atas 5 anak anak pada baris pertama akan memantulkan bola yang kemudian ditangkap oleh anak pada baris kedua anak yang menangkap kemudian memantulkan kembali bola kepada siswa pada baris pertama begitu seterusnya hingga anak pada baris terakhir bola yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah bola basket yang terbuat dari bahan karet sehingga lebih mudah memantul dengan adanya kegiatan menangkap dan memantulkan bola diharapkan kaki dan tangan siswa semakin kuat dan sehat nah anak-anak untuk tugasnya anak-anak kelas 3 bisa melihat pada buku tema 3 ya itu tadi sekian terima kasih penjelasan dari Bu Nining semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh